Sebelum beraktifitas di kebun, kita mau sarapan dulu Dan sarapan kita adalah sarapan dari hasil kebun Ini umbi manis dan gula aren Umbi manisnya baru berumur 2 bulan, tapi dia sudah berumbi teman-teman Dan belum aku kasih pupuk juga, tapi dia sudah berumbi Hari ini aku mau menyemai tanaman sayur kara Ini beninya, jadi beninya ada 2, ada yang sudah tua dan ada yang belum terlalu tua Media yang aku pakai buat menyemai ada tanah, ada kompos ayam yang sudah matang Ada juga sekam lapuk, sama POC hitam Sayur kara ini sangat mudah sekali tumbuh dan perawatannya tidak ribet teman-teman Terus umurnya juga panjang Dan kalau dia berbuah, dia berbuah terus menerus Dia berbuahnya lama, kayak sayur kecipir Ini juga ada sayur kale Yang aku stek sekitar 2 minggu yang lalu Sudah berakar dia Ada sekitar 8 pohon yang aku stek, tapi yang jadi itu hanya 3 Sekarang waktunya kita melakukan pemangkasan pada tanaman murbei ini Terus yang batang gede yang di sebelah kiri itu Mau aku stek lagi Ini dia hasilnya teman-teman Kita dapat banyak dalam satu batang tadi Sekarang waktunya menanam Jangan lupa pakai kaos tangannya dulu Terima kasih telah menonton! Ini dia hasilnya Sekarang tinggal kita pindahkan di tempat yang teduh Sekarang waktunya update tanaman bayam Ini ada bayam hijau Terus di antara bayam hijau ada tumbuh beberapa bayam merah Subur-subur mereka Wow, lebat sekali loh Padat mereka Padat tapi subur Bayam ini aku tanam Bayam ini aku tanam di samping ubi jalar Di sebelah sana juga ada seledri Seledri Seledrinya udah tumbuh Dan subur-subur Ini hanya aku kasih kompos ayam Kompos ayam Kompos ayam Kompos ayamnya dikocor ya Terus aku siram Seminggu sekali Disini juga ada umbi favoritku Umbi pink Di dalamnya terdapat titik-titik berwarna ungu Aku suka sekali umbi ini teman-teman Tapi di kebun aku baru punya sedikit Dan kita masih dalam proses perbanyakan bibit Ini juga ada kemangi yang udah tumbuh Ini aku hanya tancapin ke tanah Tanpa dikasih pupuk Dia udah tumbuh Ada banyak sekali yang tumbuh Kemangi ini nanti aku pindah Kalau akarnya udah banyak Astaga Kita punya sayur teman-teman Di samping beton rumah Yang ini udah bisa dipanen Buat dilalap Ini ada yang udah berbunga Di samping beton teman-teman Enggak aku apa-apain Subur kan Disini juga ada Disamping beton juga Dan disini ada pegagan yang tumbuh liar Biar Biasanya daun pegagan ini aku pakai Buat masak Buat masak kuah asam Atau di jus Dicampur dengan buah sirsak Subur ya Padahal ini tumbuh liar loh Aku mau biarin aja Dia merambat terus Sampai disini Biar tempat ini Nanti bisa full dengan Daun pegagan Daun pegagan ini Sangat baik untuk menutrisi otak Anak-anak Juga menutrisi sarak Buat orang dewasa Jadi kita gak perlu beli Suplemen mahal-mahal lagi Cukup kita tanam di rumah Di samping kanan rumah Juga ada pegagan Nanti di bagian sini Mau aku penuhin dengan Pegagan semua Biar kita bisa Punya banyak daun pegagan Buat dimasak Dipakai buat kulit Dibikin kuah asam Dibikin sayur Juga boleh Terus disini Aku tanam rumput kacang Biar pemandangan Di samping rumah Bisa rapih Ini udah banyak Rumput yang udah Tinggi-tinggi Dan harus Segera dibersihkan Nah Disamping sini Disamping pagar rumah Aku tanam Daun sirih Ini Biasa aku pakai Buat mandi Jadi sekali-sekali Kita gak pakai sabun Sekali-sekali Kita mandi Pakai daun sirih Bisa dibikin lulur juga Jadi daun sirih Dan daun pegagan itu Kadang aku bikin lulur Dicampur dengan beras Yang udah direndam Terus dibalurin deh Di kulit Daun kelor Juga bisa Nah ini ada Siri Cina Siri Cina Liar Rumput liar Tapi bisa dimakan Dan ini bagus Buat Asam urat Daun sirihnya udah banyak Dia udah menjalar juga Sampai disini Nanti sebentar Kita bersih-bersih Kebun lagi Yang ini Mau aku cabut aja Tidak Tidak Tidak